Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Mirza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe Untuk support channel Legawa Gadget Terima kasih Di video ini saya mau melakukan versus kamera Antara smartphone yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman gadget Soalnya disini ada smartphone Infinix Zero X Neo Ini terbaru dari Infinix Yang katanya kameranya ini lebih dikhususkan Jadi kualitas kameranya bakal lebih bagus daripada Infinix-Infinix sebelumnya Dan langsung aja saya buktikan Disini juga ada Infinix Note 10 Pro Yang untuk kameranya juga saya rasa sudah cukup oke untuk kelas Infinix Dan tidak lupa saya bandingkan juga dengan Samsung Galaxy M32 Yang dimana untuk brand Samsung Biasanya teman-teman gadget langsung mengatakan Itu kameranya sudah pastinya bagus Soalnya brandnya Samsung Untuk spesifikasi kameranya adalah sebagai berikut Infinix Zero X Neo memiliki 3 kamera belakang Dengan setup kamera utama sebesar 48MP Yang ditemani lensa depth sensor 2MP Dan satu kamera spesial yaitu periscope telephoto Yang besarnya ini 8MP Dan untuk kameranya ini juga bisa di zoom optikal sampai 5x Dan zoom digital hingga 60x Serta ada OIS nya juga Untuk kamera depan sebesar 16MP Samsung Galaxy M32 memiliki 4 buah kamera Dengan setup kamera utama 64MP Yang ditemani kamera ultrawide 8MP Dengan sudut pandang 123 derajat Kemudian kamera depth sensor serta makro masing-masing 2MP Untuk kamera depan sebesar 20MP Sedangkan di Infinix Note 10 Pro juga memiliki 4 buah kamera Dengan setup kamera utama 64MP Yang ditemani kamera ultrawide sebesar 8MP Dengan sudut pandang 120 derajat Serta lensa depth dan monoprom masing-masing 2MP Untuk kamera depannya sebesar 16MP Kalau dilihat untuk ukuran megapiksel Di Infinix Zero X Neo Ini yang paling kecil Soalnya hanya 48MP Tapi di kedua pesaingnya sudah 64MP Tapi untuk jumlah megapiksel itu Belum tentu menentukan untuk kualitas kameranya Jadi langsung aja kita versuskan Kira-kira mana yang lebih unggul antara ketiga smartphone ini Untuk tau jawabannya langsung aja kita ke Gadget Versus Yang pertama kita foto di kondisi cukup cahaya Di foto ini cukup terasa perbedaan antara ketiga smartphone Infinix Zero X Neo terlihat foto yang paling natural Dan warnanya akurat Untuk Samsung Galaxy M32 Fotonya cenderung agak kebiruan Tapi fotonya terasa paling detail dan tajam Bahkan warna langitnya juga yang paling bagus saya rasa Sedangkan untuk Infinix Note 10 Pro Ini fotonya juga cukup tajam dan detail Hanya saja warnanya kurang akurat Sangat terasa lebih ke kuning-kuningan dan agak gelap Kemudian ini mode khusus masing-masing smartphone Di Infinix Zero X Neo terdapat lensa pereskop Yang bisa di zoom optikal sampai 5 kali Dan bisa kita lihat hasilnya masih cukup detail dan tajam Sedangkan untuk Samsung M32 dan Note 10 Pro Terdapat lensa ultrawide Yang dimana hasil foto Galaxy M32 masih detail dan warnanya ini cakep Sedangkan di Note 10 Pro ini detailnya kurang Tapi warnanya malah cenderung lebih akurat Daripada kamera utamanya Kemudian kita foto yang membelakangi cahaya Hasil foto di Zero X Neo warnanya jadi agak kemerahan Untuk Galaxy M32 paling natural Tapi ini cukup gelap hasilnya Sedangkan di Note 10 Pro terasa yang paling baik Dengan fotonya yang paling terang dan cukup detail Tapi pada saat pakai mode portrait Hasil di kamera Zero X Neo dan Galaxy M32 Masih mirip-mirip dengan mode autonya Tapi di Infinix Note 10 Pro langsung jadi cukup gelap fotonya Jadi sangat berbeda jauh Ini adalah contoh perekaman Full HD di 30 fps Dan di ketiga smartphone ada fitur stabilisasinya Dan semuanya saya hidupkan Bagaimana kira-kira mana yang paling stabil Kalau dilihat sepertinya di Zero X Neo yang paling stabil Dan untuk HDR-nya dan warnanya kira-kira mana yang lebih akurat Cukup bagus di ketiga smartphone Kita lihat fokusnya juga Kira-kira mana fokusnya yang paling cepat Kita lihat Cukup baik Kemudian untuk microphone-nya juga silahkan dinilai sendiri Dan saya akan mengetes untuk stabilisasinya Kita akan coba lari Kita tunggu dulu Oke langsung aja kita mulai 3, 2, 1 Like bagaimana untuk kualitas stabilisasinya Saya nggak bisa lihat soalnya fokus lari Dan kalau sekilas pandang Sepertinya di Zero X Neo ya Dari tadi yang paling stabil Oke Sekarang ini adalah hasil perekaman video kamera depan Di sini ada Infinix Zero X Neo Di tengah ada Samsung Galaxy M32 Dan di paling kanan ada Infinix Note 10 Pro Kalau dilihat di sini di Infinix agak ngezoom ya Soalnya ada stabilisasi Sedangkan di Samsung ini tidak ada Jadi stabilisasinya hanya di kamera depannya saja Bagaimana bagian untuk kualitasnya Kalau sekilas saya lihat di Samsung cukup oke Sedangkan kalau Infinix Note 10 Pro agak gelap HDR-nya kayaknya agak kurang ya Dan agak kemerahan juga di Infinix Kita coba lihat untuk stabilisasinya Kita bawa lari 3, 2, 1 Oke bagaimana untuk hasilnya Dan untuk microphone-nya jaraknya ini cukup dekat Mungkin sekitar 40-60 cm Kalau saya lihat sih hasilnya paling enak di Samsung kayaknya Kemudian Zero X Neo dan yang agak kurang di Infinix Note 10 Pro Oke Untuk kamera depan hasil foto di Samsung Galaxy M32 Terlihat frame fotonya yang paling sempit Tapi hasilnya cukup terang dan detailnya dapat Sedangkan untuk Infinix Zero X Neo dan Note 10 Pro ini tipikalnya mirip-mirip Tapi di Zero X Neo terlihat sedikit lebih terang daripada Note 10 Pro Dan ini saya mencoba membandingkan antara zoom optical 5x di Zero X Neo Dengan zoom digital 5x di Galaxy M32 dan Note 10 Pro Ternyata zoom digital di kedua smartphone ini masih cukup oke ya Lumayanlah agak bisa menandingi zoom optical di Infinix Zero X Neo Kemudian ini kamera depan di kondisi malam hari Di mode auto hasilnya masih mirip seperti di kondisi cukup cahaya Samsung Galaxy M32 terlihat yang paling terang Kemudian Zero X Neo dan terakhir Note 10 Pro Tapi untungnya di kedua Infinix terdapat mode malam di kamera depannya Sedangkan di Samsung tidak ada Sehingga fotonya jadi lebih baik dan detail daripada Samsung Galaxy M32 Tapi tetap disini hasil Infinix Zero X Neo terlihat lebih baik daripada Note 10 Pro Selanjutnya kamera belakang mode auto di kondisi malam hari Disini tipikal foto Infinix Zero X Neo di mode auto memang hasilnya sudah cukup terang Jadi serasa menggunakan mode malam Hanya saja kalau diperhatikan noise-nya agak banyak tapi masih di batas wajar Dan ini hasilnya cukup bagus Sedangkan di Samsung Galaxy M32 dan Infinix Note 10 Pro ini tipikalnya juga sama Jadi sama-sama foto dengan kondisi apa adanya Sehingga hasil fotonya masih cukup gelap tapi detailnya sudah dapat Kemudian kita ke mode malamnya Di Infinix Zero X Neo tingkat kecerahan gambarnya masih mirip-mirip dengan mode auto Tapi disini detail dan warnanya jadi lebih tinggi dan noise-nya jadi jauh berkurang Sedangkan di Galaxy M32 ini hasil fotonya jadi agak nge-zoom dan kecerahan fotonya hanya meningkat sedikit Yang cukup terasa disini detailnya yang lebih ngangkat Sedangkan untuk Infinix Note 10 Pro hasilnya cukup mirip dengan Zero X Neo hanya saja sedikit lebih gelap Ini adalah pengetesan di Malam Dalam hari kita dilihat ini saya masih di dalam mal jadi cahayanya masih cukup oke Bisa dilihat bagaimana dan untuk stabilisasinya ini saya matikan Kita coba jalan ke tempat yang lebih gelap Ini masih cukup terang Dan kita semakin jalan ke tempat yang gelap bagaimana untuk noise-nya silahkan dirilai sendiri Dan untuk ininya juga ya microphone-nya soalnya cukup berisik Kira-kira mana yang lebih oke untuk hasil videonya di malam hari Kalau saya lihat sepertinya di Note 10 Pro ya cukup oke juga Kemudian saya lagi di Amplas, Ambaru Pemoplasa Kita coba ke tempat yang lebih gelap lagi Untuk stabilannya bagaimana ini saya non-aktifkan untuk stabilisasinya Kalau dilihat warnanya paling oke tetap di Note 10 Pro Di Samsung agak banyak noise-nya Dan di Note 0x Neo ini agak kurang detail Jadi sekilas saya rasa di Note 10 Pro paling baik untuk low light-nya Sekarang ini hasil kamera depan di kondisi low light atau malam hari Jadi bagaimana kalau dilihat disini sepertinya di 0x Neo ya cukup oke Dan ini cahayanya cukup minim Jadi hanya pakai cahaya lampu dan untuk stabilannya ini saya matikan juga Bagaimana untuk stabilannya dan microphone-nya jaraknya cukup dekat Kalau saya lihat disini sih ya sudah cukup bagus Tapi kalau saya suruh milih sekarang ini yang paling kelihatan lumayan sih di 0x Neo Kalau di Samsung cukup ini ya noise-nya agak kerasa Ini dia Bagaimana hasilnya silakan dinilai sendiri Oke Baik bagaimana hasil versus kamera antara ketiga smartphone ini Kalau disini jujur aja saya cukup bingung untuk memilih antara Infinix Hero X Neo atau Samsung Galaxy M32 Kalau untuk Infinix Note 10 Pro ini saya rasa hasilnya yang paling rendah ya Di antara kedua smartphone ini Kalau di Infinix Hero X Neo dia fotonya cenderung lebih natural Sedangkan kalau di Samsung M32 dia lebih processing gambarnya lebih baik Sepertinya memang Samsung ini lebih matang ya untuk memproses gambarnya Dan kalau di Infinix ini untuk malamnya juga baik Sedangkan kalau di Samsung ini ya mirip-mirip dengan Infinix Note 10 Pro Jadi masih cukup gelap Tapi kalau untuk kamera depannya Samsung Galaxy M32 saya rasa ini juaranya Hanya saja sayangnya tidak ada mode malam Kemudian kalau untuk fitur spesialnya di setiap smartphone Di Infinix Note 10 Pro dan Samsung Galaxy M32 ini ada ultrawide Sedangkan kalau di Infinix Zero X Neo dia ada kamera peroscope yang bisa di zoom optical sampai 5 kali Yang dimana ternyata hasilnya ini ya agak bisa dibandingkan ya dengan zoom digital di kedua smartphone ini Jadi mungkin zoom 5 kali ini agak-agak mubazir saya rasa Soalnya kalau saya pribadi jarang banget menggunakan smartphone untuk nge-zoom-nge-zoom Jadi kalau saya pribadi lebih memilih kamera ultrawide daripada kamera telephoto atau nge-zoom-nge-zoom Dan yang cukup disayangkan di Infinix Zero X Neo itu oisnya hanya ada di kamera telephotonya Tidak ada di kamera utamanya Tapi untungnya untuk hasil videonya juga sudah cukup stabil ya di Infinix Zero X Neo Jadi semuanya kembali lagi ke teman-teman gadget bagaimana selera dan kebutuhannya Tapi kalau saya pribadi dipaksa harus memilih antara ketiga smartphone ini Saya lebih memilih Infinix Zero X Neo Mengingat untuk foto di kondisi cukup cahaya dan kurang cahayanya yang paling mantap di antara kedua smartphone ini Oke cukup sekian untuk gadget versus kamera antara Infinix Zero X Neo melawan Samsung Galaxy M32 dan Infinix Note 10 Pro Apabila ada masukan atau saran boleh banget tulis di kolom komentar Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legoy Gadget Supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten Saya Mirza Legopamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh